Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman Kikaji Margo Yudan Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu saya hantarkan Selamat pagi Tuhan Yesus Kami mengucapkan syukur atas berkat yang telah kami terima hingga pagi ini Pagi ini kami akan mendengarkan firmanmu Bukalah hati kami supaya bisa menerima dan mengerti akan firmanmu Supaya kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus pagi ini kami juga bersiap-siap untuk melakukan aktivitas rutin sehari-hari Kami mohon pertolongan dan penyertaan dari engkau Sehingga kami bisa melakukan aktivitas yang sudah kau percayakan kepada kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat Dan jadikanlah kami pribadi yang lebih baik setiap harinya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan Amin Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Renungan pagi ini saya ambil dari imamat pasal 6 ayat 12-13 Imamat pasal 6 ayat 12-13 Api yang di atas misbah itu harus dijaga supaya terus menyala Jangan dibiarkan padam Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Renungan pagi ini saya beri judul Supaya api iman tetap menyala Tuhan memerintahkan para iman melalui Musa Untuk senantiasa menjaga nyala api di atas misbah Supaya menyala terus jangan sampai padam Pastinya para imam bekerja Untuk selalu memastikan kayu pakarannya tercukupi untuk sepanjang hari Demikian juga dalam kehidupan kita Perlu mengusahakan api iman kita tetap menyala Jangan sampai dibiarkan padam Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah menanamkan api iman di dalam hati setiap orang Yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jurus selamat dan penebus dosa kita Kadang api iman kita akan meredup Jika kita mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita Akhirnya kita bisa marah Ketewa Kesal Sehingga keluarga kita kehilangan kedamaian Kalau hal ini tidak segera kita sadari Maka kita akan mulai menjauh dari Tuhan Ingat Tuhan tidak menjauhi kita Tuhan selalu menyediakan waktu untuk bertemu dengan umatnya Walaupun manusia jatuh di dalam dosa Tuhan selalu setiap untuk mengampuninya Dua Kalau kita tidak segera menyadari Kita mulai meninggalkan ibadah-ibadah yang ada Tiga Kalau kita tidak segera menyadari Kita tidak tinggal lagi di dalam kasih Tuhan Efeknya Salah satunya Kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Padahal Tuhan menghendaki kepada kita Jangan pernah api iman itu padam Maka dari itu Kita harus Tetap setia mengiring Tuhan Kita harus Memberikan yang terbaik untuk Tuhan Kita harus Menjalani hari-hari hidup Untuk memuliakan Tuhan Kita harus selalu bersyukur Dalam situasi apapun Bisa menerima keadaan apapun Yang kita alatni Kita harus rutin membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Kita harus mengasihi sesama kita Ada tindakan yang nyata Ada tindakan yang nyata Misal Membantu orang yang kekurangan Kita harus Meninggalkan hidup lama Lalu hiduplah dalam pertobatan Kita harus selalu berdoa Karena dengan berdoa Berarti selalu berkomunikasi dengan Tuhan Terkoneksi terus antara umat manusia Dengan Tuhan Terhubung dengan Tuhan Setiap saat Marilah Kita belajar bersama-sama Untuk melakukan hal-hal tersebut di atas Supaya api iman kita Tetap menyala Amin Terima kasih telah menonton